Tragis, ibu muda di Bekasi tewas digorok suaminya sendiri. Kejadian ini diduga dilakukan di depan kedua anaknya yang masih balita. Seharusnya kepala keluarga selalu melindungi keluarga dari bahaya. Namun hal ini tak berlaku bagi Nando yang tega menganiaya dan menggorok istrinya sendiri. Mega Seriani Dewi berusia 24 tahun hingga tewas. Lebih mirisnya lagi kejadian dilakukan di depan kedua buah hatinya sendiri yang masih balita. Diketahui kejadian terjadi di desa Sukadanau, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pembunuhan sadis diketahui ketika ibu korban mendatanginya rumah kontrakan pada Sabtu dini hari lalu. Saat itu ibu korban melihat anaknya sudah tergeletak tak bernyawa di atas kasur. Warga di sekitar lokasi kejadian sebelumnya juga sempat mendengar keduanya terlibat pertengkaran hebat. Bahkan sebelumnya pelaku pernah dilaporkan oleh korban soal kekerasan dalam rumah tangga. Yang saya tahu pada malam itu saya dibangunin sama hansi peringgungan, sama BNP. Terus kata hansi peringgungan Pak Kadus ada pembunuhan. Di mana? Hari ini dekat dari rumah Pak Kadus. Yaudah saya bangun, saya samperin kemarin kan sama TRW. Ternyata sudah banyak mobil dari pak polisi nih. Ya kalau menurut informasi sih memang saya dapat dari polisi, ya waktu malam itu dibawa pak ke kantor polisi. Udah nyerahin diri. Usai membunuh korban, pelaku langsung menyerahkan diri ke Mapolsek Cikarang Barat. Motif suami tega membunuh istrinya sendiri masih digali petugas. Kasus kini masih dalam penanganan Polsek Cikarang Barat dan Mapolres Metro Bekasi. Hari Ridwan melaporkan untuk NER.